Intro Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami meresmikan Yayasan Assyad Sukabumi di Yayasan Assyad, Kampung Cimuncang, Gunung Batu, Desa Kebon Pedes, Kecamatan Kebon Pedes Sabtu 18 Mei 2024 Selain peresmian acara juga dirangkaikan dengan halal-bihalal keluarga besar Assyad Ketua Yayasan Assyad Nur Soma mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Sukabumi pada acara tersebut Menurutnya keberadaan Yayasan bertujuan memperarah silaturahmi serta memberikan konstribusi untuk kesejahteraan masyarakat Dalam sambutannya Bupati Sukabumi mengatakan Yayasan Assyad memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam pembangunan SDM Bupati berharap setelah diresmikan maka diharapkan fungsi Yayasan ini menjadi semakin optimal Hingga dirasakan kemanfaatannya untuk membangun generasi Qur'ani dan generasi dakwah Selain kesempatan itu, Bupati Sukabumi mengukuhkan pengurus Yayasan Assyad untuk masa bakti 2024-2029 Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bagi 6 balitas tanting dari Kecamatan Kebon Pedes Tak hanya itu, Bupati juga menandatangani Prasasti dan membuka tirai papan nama Yayasan Assyad Kampung Cimuncang Desa Kebon Pedes, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan Dari Kecamatan Kebon Pedes